Kisah Nabi Yahya Berpikiran tajam sejak usia muda dan berbakti kepada kedua orang tuanya Nabi Yahya alaihi salam terkenal sebagai nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah Sebagai contoh ketika Nabi Yahya alaihi salam tetap menyampaikan larangan Allah SWT Kepada Raja Herodus saat hendak menikahi putri tirinya yang bernama Herodiah Ia tidak menghiraukan ancaman yang diberikan Raja Herodus demi menegakkan kebenaran Bersama ayahnya yang bernama Nabi Zakaria alaihi salam Nabi Yahya berdakwah menyebarkan ajaran agama tauhid kepada umatnya Kisah Nabi Yahya alaihi salam diabadikan dalam Al-Quran Surat Mariam ayat 12-13 berikut A'udzubillahimina syaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ya hayya kudil kitababikuwa Wa atayna urhukma sobiya Wa hanannamil ladunna wazakawah Wa kanatakiya Yang artinya Wahai Yahya Ambillah pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh Dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa Dan dia pun seorang yang bertakwa Quran Surat Mariam Surat ke-19 ayat 12-13 Berdasarkan kisah Nabi Yahya alaihi salam tersebut Kita dapat mengambil suri tauladan Yaitu kita harus teguh pendirian Dan berani mengatakan bahwa yang benar haruslah benar Yang salah tataplah salah Seperti penolakan Nabi Yahya terhadap rencana pernikahan Raja Herodus Dengan putrinya yang bernama Herodiyah Itulah kisah Nabi Yahya alaihi salam Yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga kisahnya dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh